Hai guys gimana kabar kalian semuanya pastinya kabar kalian sangat luar biasa dan welcome home buat setiap kalian yang baru pertama kali join di ibadah kami hari ini ada beberapa momen yang saya mau sampaikan untuk setiap kalian yang pertama adalah CG buat setiap kalian yang rindu untuk CG kalian bisa add line ID kami yaitu di MS dan yang kedua adalah setiap kalian yang rindu untuk memberikan persembahan perpuluhan di akonia kalian bisa transfer lewat rekening yang ada di bawah ini dan kalian bisa lewat aplikasi yang ada di bawah ini juga dan enggak sabar untuk ibadah hari ini siapa yang enggak sabar kalian bisa siapkan hati kalian kalian bisa taruh sesuatu yang enggak penting kalian bisa siapkan buku Alkitab dan semuanya itu rindu untuk join ibadah rindu untuk mengikuti ibadah yuk kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami rindu untuk melakukan ibadah penuhi hati kami saat ini dimanapun kami berada Tuhan bertatalah buat setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin selamat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir God bless you bye bye selamat menikmati selamat menikmati hanya padamu hatiku percaya kau lah menara dan kau tak berlindungan ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah hatiku percaya walau bumi berkonca gunung-gunung beranjang namun kasih setiamu tak pergi dariku Tuhanlah kekuatan dan masyukur ya kunung berku dan keselamatanku hanya padamu hatiku percaya kau lah menara dan kau tak berlindungan ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah hatiku percaya walau bumi berkonca gunung-gunung beranjang namun kasih setiamu tak pergi dariku ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah takkan pernah berubah hatiku percaya walau bumi berkonca gunung-gunung beranjang namun kasih setiamu tak pergi dariku tak pergi dariku ku mau selalu bersyukur Suat cintamu padaku Takkan pernah berubah Hatiku percaya Walau bumi bergonta Ku nunggu beranjak Namun kasih setiamu Tak pergi dariku Ku mau selalu bersyukur Suat cintamu padaku Takkan pernah berubah Hatiku percaya Walau bumi bergonta Ku nunggu beranjak Namun kasih setiamu Tak pergi dariku Haleluya Sungguh hati kami bersyukur Tuhan Karena kebaikanmu di tengah-tengah setiap kehidupan kami Dan hari ini Tuhan Di dalam hidup ini ajar kami Selalu bersyukur dengan adanya Tuhan Karena bagi Tuhan Engkau sudah cukup dari apapun dalam hidup kami Ini kami Tuhan Kayak bawa penyembahan kami Di dalam nama Yesus Terima kasih atas dukunganmu 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 Terima kasih telah menonton 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 Dari Jesus Jesus Terima kasih Oh Christ Christ Oh Christ He's enough for me He's enough for me Christ Christ He's enough for me Oh 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 Let's sing Oh 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 Terima kasih Tuhan buat hari ini kami tahu hadiranmu cukup bagi kami tetapi kami tahu hari ini ketika firman-mu ditambahkan dalam setiap kehidupan kami maka hidup kami akan jauh lebih luar biasa lagi kami Kami siap menyambut firmanmu Tuhan Berbicara lah kepada setiap kami pribadi Lepas pribadi Kami tahu roh kudus yang akan membantu kami Untuk mengerti setiap kebenaran firman Yang disampaikan hari ini Kami siap Tuhan Mari yang siap menengah firman Tuhan Bersama dengan saya katakan Amein Shalom keluarga GMS Youth Terima kasih buat kesempatannya Dan hari ini saya bisa Ada disini karena Ada Pastor Steven yang reaching out to me Terima kasih banget Untuk semua pemimpin juga di GMS Yang mempercayakan saya bisa berbagi hari ini Dan hari ini saya diberikan tema Tentang bertemu dalam hubungan Dan judul kali ini Saya ingin berikan judul Yaitu fokus Tapi sebelum itu lanjut Kita berdoa dulu sebentar Roh kudus Bicaralah Kami ingin menangkap isi hatimu Supaya kami bisa Memancarkan kasih Kristus Dalam setiap hubungan kami Dan kami bisa Grow in relationship Terima kasih Bapak Kami siap mendengar Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Kenapa tema fokus Atau kenapa judul fokus hari ini Karena seringkali Fokus itu Merusak hubungan Ya Fokus bisa merusak hubungan Tapi bisa juga Memperbaiki hubungan Fokus itu bisa menambah kekuatan Contohnya kalau misalnya hari ini Saya fokus melihat yang baik Maka yang baik itu Akan ditambahkan kekuatan Akan diperkuat Sebaliknya kalau saya fokus sama yang jelek Pokoknya Apapun yang Muncul Yang baik Kalau saya udah fokus jelek sama orang ini Ya maka yang Jelek Akan gampang muncul Karena fokus selalu menambah kekuatan Tapi yang kedua Fokus itu menyingkirkan kemungkinan Ya Misalnya kayak Dari kecilnya saya udah tau nih Si Johnny ini Sifatnya jelek banget Tiba-tiba 20 tahun kemudian Ketemu Dan ketika Ada berita tentang Johnny yang baik Kita akan bilang Ah mana mungkin Johnny kayak gitu Johnny kan dulu kan Pembuat onar Jadi kita kayak Menyingkirkan Possibilities Karena kita fokus Udah sama yang jelek Ya Dan yang ketiga Fokus pasti menghasilkan dampak Apakah itu dampak yang positif Ataupun dampak yang negatif Apakah dampak yang merusak hubungan Ataupun dampak yang bisa Membangun Sebuah hubungan Nah saudara saya Kita coba teman-teman kita lihat beberapa gambar ya Teman-teman lihat kalau gambar pertama ini Ya What do you see? Ya ada yang lihat Dua orang pakai maju putih Satu orang lagi duduk Sedang membaca sebuah buku Dan ada Bayi Lalu di samping Kirinya ada orang berdiri Tapi ada juga Orang yang melihat Sebuah gambar wajah Mana yang benar? Dua-duanya benar Kita melihat hal yang sama Tapi Ada orang-orang yang melihat Dari dua sudut pandang yang berbeda Lalu coba gambar yang kedua Ya kita lihat gambar ini Ada Dua orang ya Satu main gitar Satu lagi ngangkat Seperti kayak piring Ya Dan Ada orang yang melihat Dua orang tua Lagi berada pada Tapi kalau anak saya Mereka lihat apa? Mereka lihat burung-burung kecil di bawah Ternyata Ada fokus yang berbeda Ada yang melihat Dua muka Lagi bertatapan Tapi ada juga Dua orang yang sedang duduk Tapi ada juga Yang melihat burung-burung di bawah Yang mana yang benar? Semuanya benar Ya Tetapi Ada orang-orang yang melihat Satu sisi Ada orang yang melihat sisi yang lain Coba kalau saudara melihat gambar ini Apa yang saudara langsung muncul Di pikiran saudara? Mungkin kita langsung melihat Wah ini orang nih Penjahat nih kriminal Ini orang gak ada masa depan Ini orang memang gak tahu diri Ini orang memang layaknya masuk neraka Tapi Mungkin ada orang yang melihat Ini orang yang butuh pengharapan Ini orang yang Masa kecilnya di Hantui oleh Perceraian orang tuanya Ini orang yang Sebenarnya dia orang yang baik Tapi dia salah berdaung Saudara Saudara Melayani di sebuah pelayanan Human trafficking Dan dia melihat ada banyak Pekerja prostitusi hari ini yang Keluar karena korban Ya Diculik dari kecil Diperjual belikan untuk jadi budak seks Saudara Satu gambar Satu gambar Atau satu wajah Bisa Membuat Berbagai macam rupa Perspektif Ya Tergantung Tergantung Kita mau fokusnya Melihat yang mana Ya Saudara kalau lihat gambar ini Waduh Pecandu narkoba Penipu Pembohong Saya juga mantan pecandu Saya lihat orang-orang Pake putau Memang sulit dipercaya Selalu punya Masalah Tapi Banyak juga Orang-orang yang Berhasil Bahkan jadi dampak Hari-hari ini Bahkan dia bikin Pelayanan anti narkoba Dan pencegahan narkoba Saudara lihat apa Ini orang maling ini Ini orang Gak bisa dipercaya Kita belajar dari gambar-gambar ini Saudara bisa melihat Bisa melihat Fokus yang berbeda-beda Atau lihat yang begini Waduh ini suami selingkuh Ini Emang suami gatel ini Ketahuan Handphonenya lagi chattingan Sama selingkuhannya Saudara saya sebagai seorang gembala Saya banyak melayani pasangan-pasangan Saudara gak pernah tahukan Bahwa dibalik suami yang selingkuh Ternyata ada istri yang kontrol ini Ada istri yang Tidak pernah memuji suaminya Saya gak pernah membenarkan Namanya perselingkuhan Tetapi Sebagai consular Saya melihat Ada sudut pandang yang Bisa kita lihat Ketika kita Mau belajar memahami Keadaan orang tersebut Ternyata Ini suami yang tadinya baik Saya punya salah satu anak rohani Dia setia Empat tahun pacaran Gak pernah berhubungan Seks Gak pernah selingkuh Tapi ternyata pacarnya Dari awal dia pacaran Itu Orang bilang Control freak Bener-bener controlling Manipulatif Dengan tangisannya Memaksa Menuntut Oksesif Eh pas nikah Sebulan sebelum nikah Si suami Jadi gila Bukan suami Pacar jadi gila Selingkuh Pakai narkoba Dan Usut Ternyata Ada sebuah Haluka Yang dipendam Saya gak Membenarkan Perbuatannya Tapi Sudara Kalau mau Melihat lebih lagi Kalau mau coba Ganti kacamatanya Ganti lensa yang lain Sudara bisa melihat Ada yang berbeda Lalu melihat Seorang bapak Yang tinggalin Anaknya Kasar sama anak Yang kita harus bilang Ini bapak kurang ajar Ini Kasian anaknya Tapi We never know Ternyata bapaknya juga dulu Ditinggalin sama orang tuanya Orang tua pemabuk Bapaknya Memukul Istrinya Ibunya Maksudnya Sehingga dia tumbuh Jadi seorang pemabuk Dan ketika dia punya anak Hal yang sama dilakukan oleh anak Oleh bapaknya Kepada anaknya Sudara Kalau sudah lihat foto ini Teman-teman Ya mungkin kalian tahu Itu kenapa Saya diundang hari ini Kak Radit Kak Juwana Mungkin beberapa Mengenal sebagai Toko inspiratif Sebagai toko yang membangun Beberapa Ketika saya bikin kelas online Kak Pengen banget ya Punya suami kayak Radit Pengen banget Punya istri kayak Kak Juwana Prosesnya panjang Saudara Gampang Untuk saudara mungkin memuji Kedua orang yang mungkin Saudara sedang lihat Digambar ini Mungkin banyak orang Memberikan apresiasi Banyak orang mau dilayani Mau curah dengan orang-orang ini Kenapa? Karena Ada proses yang begitu panjang Sangat mudah Untuk mempercayai Mungkin Sangat mudah untuk Hari ini saudara Memanggil saya Untuk bisa bicara Tapi Kembali ke 15-16 tahun lalu Lihat foto ini Ini orang yang sama Ini orang yang sama Gak beda Ya mungkin Udah ngalamin Perubahan hidup Tapi Saudara Kalau orang ini Masih begini Saudara mau undang gak? Gak mungkin Undang sih Ya Buat jadi contoh buruk Nah ini Kalau gak dalam Tuhan Gitu kan Tapi Dua orang ini Adalah orang yang sama Di foto sebelumnya Saudara saya teringat Ketika Di tahun-tahun ini Saya pecandu narkoba Saya memakai narkoba Sampai satu waktu Saya Mengalami hubungan Seks luar nikah Dan Acar saya hamil Saya sadar Saya gak memiliki masa depan Hari itu Saya gak memiliki pengharapan Hidup saya jauh dari Tuhan Hancur Berantakan Dan Gak layak dibanggakan Gak layak dipercayai Ya Tapi hari itu Kami mendapatkan Perlakuan yang berbeda Dari orang tua kami Kami dipercaya Kami kayak Sakan-akan Sakan-akan Kayak gak pernah bikin Kesalahan Satu waktu saya datang Ke orang tua saya Dan saya memberitahukan Kabar buruk itu Ketika kami melakukan Dosa tersebut Dan ada buahnya Dan Normal untuk Dibuang Ditendang Dipukul Karena saya juga Anak tengah Dari tiga bersaudara Saya selalu bikin masalah Selalu bikin onar Ya Kasus Di sekolah Di scores Di drop out Karena pakai narkoba Lalu kasus Pernah masuk penjara Saudara Di gerbuk Di kampus Di kos-kosan Di tempat saya berkuliah Lalu di drop out So many bad things Happened in the past Yang harusnya Saya ngerai Dipercaya Tapi hari itu Saya mendapatkan Kasih Tanpa batas Kasih Tanpa syarat Dari orang tua saya Dan saya mendapatkan Sebuah pelukan Di saat saya Sedang berhiana Kasih tanpa syarat Diberikan oleh orang tua kami Berdua Saat itu Dan Kami merasa Kami berharga Kami merasa Kami Seorang yang Laik dicintai Nah Saudara Sekali lagi Mudah untuk saudara Mengasihi Orang yang tadi sebelumnya Proper life Mungkin Hidup yang sudah bertumbuh Tapi Ketika Foto ini ya Saya sama pacar saya Yang sekarang jadi istri saya Blonde Mata Mata Moker Karena pakai Narkoba Tapi orang tua saya Bisa melihat saya Seperti gambar sebelumnya Tadi Seorang Radit Dan Jonah Anak-anak Tuhan Terang bagi dunia Yang akan berdampak Sedara Ini orang yang sama Tapi dilihat Dengan mata yang berbeda Dan puji Tuhan Ketika saya Belum bisa melihat Diri saya baik Ada orang tua Yang melihat diri saya baik Ketika saya Belum bisa melihat Hidup saya berharga Ada orang tua Yang melihat diri saya berharga Sebelum saya bisa Melihat hidup saya Berdampak Ada orang tua Yang melihat hidup saya Sudah berdampak Sedara Kalau sedara Lihat gambar ini Ini tentang Magnifying glass And the sun Soalnya bisa melihat Bahwa Sebelum ada Kaca pembesar ini Jerami ini Sudah diterangi oleh Lampu Sorry Sinar matahari Dan semuanya Juga disinari oleh Matahari yang sama Tetapi ketika Ada magnifying glass Ditaruh di dekat Jerami itu Tiba-tiba Kaca pembesar ini Mengambil Sinar matahari Dipusatkan kepada Satu tempat Lalu Terbakar Sedara Taukah bahwa You are called to be The magnifying glass Of his love Sedara sadar gak Bahwa sedara dipanggil Untuk menjadi Kaca pembesarnya Kasih Tuhan Dimana Tuhan mengasihi Semua orang Tapi perlu ada Orang-orang yang rela Untuk menjadi Fokus Magnifying glass Sehingga Kasih Tuhan itu Bisa terpancar Dari hidup kita Kelihatan dari Cara kita Melihat orang Sedara kalau Mau bertumbuh Dalam hubungan Sedara harus Bertumbuh Dalam penglihatan Sedara harus Bertumbuh Dalam cara Melihat Bukan orang Yang negatif Terus Bukan orang Yang melihat Hal-hal Yang jelek Terus Tapi orang-orang Yang bisa Melihat kebaikan Di tengah-tengah Keburukan Yang orang itu Punya Makanya Sedara Disini Kita sedang Belajar Tentang Bertumbuh Dalam Hubungan Sedara Mau jadi Seperti Kristus Sedara Mau jadi Seperti Yesus Teman-teman Semua Pengen Jadi Seperti Yesus Banyak Orang Bilang Gini Ketika Saya bikin Kelas Hubungan Dating Kenapa Kamu Pacaran Lalu Dia bilang Karena Aku ingin Mengenal Ingin Mempraktekkan Cinta Kristus Lalu Saya bilang Kalau Mau Mengenal Cinta Kristus Tidak Harus Pacaran Kamu Bisa Belajar Cinta Kristus Dari Orang Tuamu Dari Saudara Saudaramu Dari Teman-temanmu Dari Teman Pelahiranmu Kalau Kamu Belum Pernah Belajar Kasih Kristus Dari Mereka Lalu Belajar Ngomongnya Yang ada Lu bukan Belajar Kasih Kristus Yang ada Belajar Napsu Betul Nggak Ya Senyum Senyum Tuh Yang ada Adalah Kalau kita Belum Belajar Kasih Dari Orang Tua Dari Teman Kelompok Dari Sahabat Sahabat Lalu Pengen Gaya-gayaan Mau Belajar Kasih Kristus Di Pacaran Yang ada Belajar Napsu Yang ada Belajar Jatuh Dalam Dosa Makanya Mari Kita Belajar Bertumbuh Dalam Cinta Dengan Bagaimana Kita Melihat Orang Tua Kita Melihat Saudara Saudara Kita Yang Mungkin Bikin Kesalahan Kita Bajar Mengampuni Bajar Melihat Yang Terbaik Kenapa Karena Coba Kalau kita Lihat 1 Korintus 13 Ayat 7 Saya Suka The Passion Translation Dia Ngomong Gini 1 Korintus 13 Ayat 7 The Passion Translation Love Is A Safe Place Of Shelter Tempat Yang Aman Kira-kira Kalau orang Bikin Salah Di Hadapan Lo Mereka Aman Atau Mereka Takut Takut Dihakini Takut Dihina Takut Dijauhi Atau Tempat Yang Aman Untuk Mereka Bikin Kesalahan Sekaligus Tempat Yang Aman Untuk Cerita Mengaku Dan Bertumbuh Dan Berbuah Belajar Love Is A Place Of Shelter For It Never Stops Believing The Best For Others Wow Gak Pernah Berhenti Percaya Yang Terbaik Untuk Seseorang Keren Banget Love Never Takes Failure As Defeat For It Never Gives Up Jadi Teman Teman Saya Teringat Kis Kolose Kolose Dia Ngomong Gini Kolose 3 Ayat 13 Make Allowance For Each Other's False And Forgive Anyone Who Offends You Remember The Lord Forgive You So You Must Forgive Others Jadi Dibilang Ijinkan Orang-orang Bikin Kesalahan Kalau Orang-orang Gak Bikin Salah Di Hadapan Lu Jangan-jangan Lu Gak Pernah Bikin Salah Di Depan Tuhan Jangan-jangan Lu Tuhan Yesus Yang Datang Kedua Kali Kalau Tuhan Hari Ini Masih Memberikan Pengampunan Artinya Setiap Hari Kita Masih Bikin Salah Kita Berdoa Supaya Setiap Hari Kesalahan Yang Sama Tidak Kita Lakukan Lagi Tapi Kalau His Mercy Are New Every Morning His Mercy Is New Every Morning Kalau Kemurahannya Selalu Baru Tiap Pagi Kenapa Kita Gak Bisa Memberikan Kemurahan Yang Baru Tiap Pagi Buat Orang Lain Jangan Jangan Alasannya Karena Kita Gak Sadar Kita Bikin Salah Tiap Hari Jangan Jangan Kita Gak Sadar Bahwa Kita Adalah Manusia Berdosa Yang Diberikan Pengampunan Sama Tuhan Setiap Hari Dan Dijadikan Baru Ya 14 Dia bilang Gini Above All Clothe Yourself With Love Which Bind Us All Together In Perfect Harmony Jadi Dia bilang Cinta Kasih Adalah Dia bilang Hal yang Menyatukan Kita Dengan Sempurna Itu Yang Namanya Kasih Jadi Kalau kita Bertumbu Dalam Hubungan Kita Bertumbu Dalam Kasih Ini Yang Membuat Kita Bisa Bertumbu Dalam Pandangan Bertumbu Dalam Penglihatan Coba Kita Kita Bajar Kisah Paulus Kita tahu Paulus Sebelum Menjadi Paulus Saulus Dia Orang Dia Orang Yang Menginisiasi Pembunuhan Murt-murt Yesus Dia Orang Yang Menginisiasi Penangkapan Penganyayaan Murt-murt Kristus Suatu Waktu Dia Berjumpa Dengan Tuhan Ketika Dia Mau Ke Damascus Dia Berjumpa Dengan Tuhan Dia Melihat Tuhan Dia Mendengar Tuhan Lalu Dia Melihat Cahaya Dan Akhirnya Matanya Buta Tapi Hari Itu Dia Ceritanya Dia akan Ketemu Sama Siapa Namanya Tuhan Bicara Sama Ananias Ananias Datang Mendoakan Akhirnya Saulus Matanya Terlihat Dicelikan Matanya Dia Bertobat Di situ Dan jadi Murt Kristus Tapi Kita Lihat Di Kisah Rasul 9 Ayat 26 Akhirnya Di situ Murt-murt Tuhan Yesus Lagi Dikejar Dan Mereka Berkaburan Setibanya Di Yerusalem Saulus Mencoba Menggabungkan Diri Kepada Murid-murid Tetapi Semuanya Takut Kepadanya Ya gimana Gak takut Lu bayangin Sekarang Kalau Ada Ya kita Kenal dengan Habib Yang mungkin Teman-teman Melihat Dia Gak mungkin Banget Untuk menjadi Murid Kristus Dia melakukan Ya beberapa Perbuatan Yang mungkin Kita pun Bisa Melihatnya Sebagai Sebuah Ancaman Mungkin Lalu Tiba-tiba Datang ke Gerijamu Dan bilang Pak Saya sudah Bertobat Saya mau Jadi Asher Gitu ya Mungkin Langsung Pakai Screening Gitu ya Mungkin Gak Sini Orang Tapi Itulah Saulus Suatu Itu Bahkan Saulus Bisa Dibilang Seperti Isisnya Zaman Ini Dan Ketika itu Saulus Mencoba Menggabungkan Diri Kepada Murid-murid Tetapi Semua Pada Takut Karena Mereka Tidak Dapat Percaya Bahwa Ia Juga Seorang Murid Tetapi Alkitab Bilang Tetapi Barnabas Wow Tetapi Barnabas Menerima Dia Dan Membawa Kepada Rasul-rasul Dan Menceritakan Kepada Mereka Bagaimana Saulus Melihat Tuhan Di Tengah Jalan Dan Bawa Tuhan Berbicara Dengan Dia Dan Bagaimana Keberanian Yang Mengajar Di Dam Sik Dalam Nama Yesus Yang Cerita Siapa Bukan Saulus Saulus Cerita Ke Barnabas Barnabas Percaya Excited Dengar Cerita Saulus Dan Barnabas Menceritakan Kepada Rasul-rasul Yang Lain Gimana Kalau Saulus Bohong Tapi Barnabas Punya Hati Yang Luar Biasa Makanya Barnabas Dikenal Dengan The Son Of Encouragement Sebenarnya Bisa Baca Kalau Masa Rasul Lima Barnabas Yang Dikenal Namanya Artinya Son Of Encouragement Anak Yang Membangun Kalau Kamu Punya Matanya Yesus Kamu Selalu Membangun Selalu Membangun Melihat Kelemahan Orang Ya Kita Tahu Ada Kelemahannya Kita Bangun Kelemahannya Sambil Kita Fokus Kepada Kristus Yang Ada Dalam Diri Mereka Bahkan Ketika Kita Melihat Orang Berdosa Yang Belum Mengenal Kristus Kita Melihat Dari Kacang Mata Tuhan Sebagai Orang Yang Membutuhkan Kasih Saudara Kalau Kita Mau Bertumbuh Dalam Hubungan Saudara Harus Bertumbuh Dalam Pengelihatan Saudara Harus Mempunyai Fokus Yang Ada Tuhan Ya Kalau Dalam Dunia Sederhana Kamu Harus Behave Dulu Supaya Kamu Dipercaya Believe And You Can Belong Behave Behave Believe Belong Kamu Harus Bersikap Dulu Supaya Bisa Dipercayai Dan Bisa Diterima Ini Normal Tapi Beda Dalam Kerajaan Tuhan Beda Kamu Diterima Dulu Belong First Wow Lalu Dikasih Kepercayaan Dan Baru Berubah Saudara Aku ingat Mereka Lukas 9 Ketika Yesus Mengurapi Muridnya Memberikan Kuasa Dan Mengutus Untuk Pergi Beritakan Injil Disitu Murid-muridnya Memberitakan Injil Melepaskan Kuasa Dan Banyak Hal Dasyat Terjadi Tapi Pas pulang Ngumpul Lama Yesus Tiba-tiba Mereka Bertanya Tuhan Guru Siapakah Yang Terbesar Dantara Kami Waduh Roh Kesombongan Tapi Yesus Mengajar Dengan Lemah Lembut Dia Bilang Siapa Anda Jadi Yang Tertinggi Terendah Tidaklah Dia Menjadi Terbesar Menjadi Yang Terkecil Menjadi Pelayan Yesus Tidak Melihat Itu Sebagai Sebuah Kegagalan Itu Kelemahan Biasa Yang Bisa Dibangun Lalu Kedua Ketika Murid-murid Dia Pergi Juga Dia Balik Dia Melihat Ada Orang Menjemuhkan Orang Sakit Tapi Tidak Bersama Dengan Dia Dan Mereka Bilang Ini Bukan Dari Anggota Kita Ini Esklusif Tapi Tapi Yesus Bilang Kalau Mereka Tidak Menolak Kita Mereka Masih Sama Sama Dengan Kita Lalu Kesalahan Ketiga Ketika Dia Ingin Melewati Kampung Samaria Mereka Ditolak Lalu Yohanes Dan Petrus Mengatakan Tuhan Guru Maukah Aku Panggil Api Dari Surga Ada Roh Pembunuhan Ingin Panggil Api Dari Surga Tapi Apa Yang Yesus Lakukan di Lukas Sepuluh Yesus Mengutus 70 Murid Lain Lain Utus 12 Aja Ingin Membunuh Satu Kampung Ada Roh Kesombongan Ada Roh Esklusif Tapi Yesus Tidak Bergerak Dengan Kesalahan Yesus Bergerak Dengan Kepercayaan Karena Yesus Melihat Potensi Yesus Melihat Ada Benih Ilahi Dalam Setiap Murid Sehingga Yesus Tidak Takut Yesus Tidak Kecewa Belong First Believe And Makanya Petrus Berhianat Tapi Yesus Tetap Datang Kasih Kepercayaan Pada Akhirnya Ketika Mereka Menantikan Roh Kudus Hadir 120 Orang Pencurahan Roh Kudus Ada Pada Pentecostal Mereka Keluar Menjadi Pemberani Petrus Yang tadi Pengecut Berkhutbat 3000 Orang Bertobat Bahkan Bayangannya Sembuhin Orang Sakit Menjadi Bapak Gereja Pertama Wow Sedangkan This Kind Of Things Is Irrelevant For the World Bahkan Dalam Gereja Hari-Hari Ini Irrelevant Tentu Perlu Ada Standar Tapi Seringkali Ketika Kita Membuat Standar Ternyata Standar Gereja Pun Tidak Menyamai Dengan Standar Yesus Kita Kita Perlu Put Standar In Leadership Tapi Harusnya Yang Paling Tinggi Bukan Standar Gereja Kita Yang Paling Tinggi Standar Yesus Mengasihi Menerima Memuridkan Mempercayai Dan Membangun Murid-muridnya So I think This is What I Want to Share To You Guys Kita Adalah Calon-calon Pemimpun Buat Generasi Terima Kasih Buat Generasi Di atas Kita Yang Sudah Mempercayakan Kita Hari Tapi Mari Yuk Kita Menjadi Seperti Kristus Yang Selfless Yang Relak Mati Buat Orang Berdosa Bahkan Kalau Kita Baca 2 Korintus 5 Kita Buka Yuk Ayat Terakhir 2 Korintus 5 Ayat Yang Ke 18 2 Korintus 5 Ayat 18 Dan Semuanya Ini Dari Allah Yang Dengan Perantaraan Kristus Telah Mendamaikan Kita Dengan Dirinya Dan Yang Telah Mempercayakan Pelayanan Pendamaian Itu Pada Kami Sebab Allah Mendamaikan Dunia Ini Dengan Dirinya Oleh Kristus Dengan Tidak Memperhitungkan Pelanggaran Mereka Dan Ia Telah Mempercayakan Berita Pendamaian Itu Pada Kami Makanya Matius 5 Bilang Mereka Yang Membawa Damai Disebut Anak Allah Membawa Damai Dengan Apa Tidak Memperhitungkan Pelanggaran Pelanggaran Aja Nggak Jadi Masalah Buat Tuhan Apalagi Sekedar Perbedaan Makanya Mata Kita Akan Berubah Kalau Hati Kita Diubah Oleh Cinta Kristus Yang Asli Cinta Yang Nggak Membeda Bedakan Cinta Yang Selfless Cinta Yang Berkorban Cinta Yang If This Kind Of Love Be The Center Of Our Relationship You Will Change The World Kamu Akan Menjadi Pengubah Dunia Teman Teman Makanya Hari Ini Mari Kita Bertumbuh Dalam Hubungan Dengan Cara Apa Bertumbuh Dalam Pandangan Dalam Fokus Dengan Cara Gimana Bertumbuh Dalam Kasih Kristus Aku Berdoa Supaya Teman Teman GMS Youth Hari Ini Menangkap Firman Ini Menjadi Seperti Kristus Menjadi Seperti Barnabas Yang Bisa Mempercayai Saulus Bahkan Kalau kita Lihat Habis itu Saulus Dimuridkan Oleh Barnabas Kalau kita Pencatat Barnabas Dan Saulus Barnabas Dan Saulus Barnabas Dan Saulus Sampai Barnabas Dan Paulus Dan Berubah Paulus Dan Barnabas Dan Bahkan Paulus Menulis Sepertiga Injil Ditulis Paling Banyak Oleh Barnabas Perjanjian Baru Barnabas Menulis Begitu Banyak Kita Paulus Dikenal Barnabas Tidak Dikenal Tapi Barnabas Punya Peran Penting Untuk Kehadiran Paulus Mungkin Mungkin Hari Hari Ini Saudara Lagi Berkawan Dengan Saulus Saulus Yang Menyebalkan Saulus Saulus Yang Tukang Tampil Di TikTok Gitu Ya Maunya Pamir Sombong Susah Diatur Tapi Siapa Tahu Mereka Adalah Paulus Paulus Akhir Zaman Dan Mereka Dipercayakan Ada Di Sekitar Kita Untuk Menemukan Kristus Melalui Kita Jangan Jangan Mereka Cuman Menemukan Keburukan Mereka Ketika Ketemu Dengan Saudara Kalau Mereka Selalu Ketemu Dengan Yang Jelek Mereka Ketika Berhadapan Dengan Saudara Yang Salah Kayaknya Bukan Mereka Harusnya Kita Siapapun Yang Berjumpa Dengan Kita Mereka Harus Berjumpa Dengan Yesus Kalau Kita Berjumpa Dengan Yesus Harusnya Orang Orang Bisa Berjumpa Dengan Yesus Ketika Berjumpa Dengan Kita Pertanyaannya Setiap Hari Kita Berjumpa Dengan Siapa Kalau Kita Berjumpa Dengan Yesus Dengan Kasih Dia Yang Asli The way You see You change The way You treat People Will change You will Be The history Maker The light Of the world Saya berdoa Supaya Teman-teman GMS Youth Menangkap Firman ini Dan Benar-benar Mau Menjadi Seperti Kristus Bertungu Dalam Hubungan Bertungu Dalam Cinta Yang Asli Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Aku Berdoa Supaya Kami Menangkap Firman Ini Kami Bisa Belajar Bertungu Dalam Hubungan Dimulai Dari Bagaimana Kami Melihat Orang Tua Kami Melihat Kelemahan Mereka Dan Tetap Mengasih Mereka Melihat Kelemahan Teman-teman Kami Dan Belajar Melihat Yang Terbaik Membangun Mereka Dan Belajar Kasih Kristus Di Tengah-tengah Kami Kita Mengatakan Tidak Ada Satupun Yang Pernah Melihat Tuhan Tetapi Barang Siapa Saling Mengasihi Kasih Kristus Menjadi Sempurna Tengah-tengah Mereka Satu Yohanes 4 Aku Berdoa Tuhan Supaya Kami Menjadi Gambaran Kristus Di Oke Thank you So Much Untuk Firman Yang Sudah Disampaikan Oleh Pastor Raditya Saya Percaya Firman Sudah Disampaikan Kiranya Tuhan Memetraikan Dan Bukannya Kita Dengar Tapi Kita Kita Akan Melakukannya Dan Kita Sama-sama Berdoa Untuk Pastor Raditya Tuhan Berdoa Untuk Pastor Raditya Yang Sudah Memberikan Waktunya Untuk Memberkati Kami Semua Kami Percaya Apa Yang Dia Tapur Tak Penasiasia Engkau Allah Yang Memberi Pertumbuhan Dan Setiap Hati Kami Kami Akan Melakukan Dan Kami Akan Berjalan Dan Takut Akan Allah Berkati Ya Bapak Pastor Raditya Dan Istri Dan Anak Anak Tuhan Kiranya Kasih Karuniamu Melimpas Pada Mereka Ya Bapak Kami Support Mereka Di Dalam Nama Kristus Yesus Terima Kasih Tuhan Angkat Kedua Tangan Kalian Terima Berkat Dari Bapak Yang Mengasih Kalian Menutup Bungkus Kalian Dengan Kuasa Darah Yesus Dan Kiranya Kasih Karunia Allah Yang Menutup Bungkus Kalian Semuanya Dengan Anugranya Shalom Shalom Nothing Is Broken Dan Tuhan Memberkati Kalian Semua Dengan Karakter Kristus Semakin Hari Semakin Serupa Seperti Kristus Dan Berkat Dari Allah Rauh Kudus Yang Menolong Menghibur Mengisiafkan Kita Semuanya Thank you Tuhan Di dalam Nama Kristus Yesus Yang Siap Dan Percaya Bahwa Sudah Menima Berkat May Kita Semua Katakan Amen God Bless You Selamat Lid Nama Perk Anugranya Maldi Tuhan Sidi Maldi Maldi Sidi Terima kasih telah menonton